Terima kasih Anda masih menyaksikan kabar siang. Pemirsa KPU DKI Jakarta tinjau langsung lokasi debat perdana untuk calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang rencananya akan berlangsung di JXPO Kemayoran malam ini. Peninjauan dilakukan langsung oleh Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata pada Sabtu malam. Selain dari pihak KPU Jakarta, turut hadir juga perwakilan dari masing-masing pasangan calon hingga pihak kepolisian. Wahyu Dinata menyebut persiapan sudah mencapai 95% dan akan segera rampung di mana nantinya para pasangan calon kemungkinan tidak akan menggunakan podium sama seperti pada debat capres beberapa bulan lalu. Selain itu, Wahyu juga menyebut masing-masing paslon dapat membawa 75 orang pendukung dan 35 orang tamu VIP. Sementara ini kami berpegangan pada debat Pilpres kemarin ya. Debat Pilpres kemarin itu yang pada debat pertama, konsepnya kan memang tidak ada podiumnya. Tapi nanti kalau ada masukan lagi dari pasangan calon di GR ini mungkin nanti kita coba sesuaikan lah. Teknisnya seperti apa kami lihat nanti di GR hari ini. Kami mengalokasikan 75 untuk pasangan calon, terus 35 itu untuk VIP pasangan calon. Jadi ada pendukung 75-35 untuk VIP, baik itu dari ketua-ketua partai politik atau siapapun nanti yang diajak dari pasangan calon. Berarti 110, ya total 110.